Anda ingin bikin burger diskus pakai alat yang murah Namun, hasilnya tidak memuaskan? Atau Anda pakai blender yang ada di rumah Dan hasilnya seperti bubur? Cari-cari di website harganya mahal Kami ada solusinya Oke, sobat diskus Kali ini kita akan review alat untuk bikin burger Ini penggiling daging Sekaligus bisa sebagai food processor ya Untuk pengaduk Dengan harga minimalis nih Rp 80.000 Kalau tadi pakai alat yang penggiling manual tidak enak Pakai blender terlalu lembut Kita akan coba ini Kita langsung order ya di online shop Harga Rp 80.000 Masukin keranjang aja yuk Nah ini speknya kayaknya masuk nih Kita langsung beli aja ya teman-teman Keranjang Oke, kita cek keranjang Terus kita langsung beli Pakai dua mata pisau ya tadi pilihannya Terus kita kirim Pakai yang standar aja lah Regular aja ya Pilih pembayaran Dan kita bayar Yuk tinggal kita tunggu hasilnya Oke teman-teman Ini barang yang sudah sampai Nah ini kita coba buka ya Ini dinamonya yang paling atas Ya mesinnya disitu Nah ini bascomnya plastik Dia dari material plastik semua ya Nah ini enteng banget sih Tapi gak apa-apa kita nanti coba dulu Hasilnya seperti apa Nah ini tadi ordernya kita Dapat dua mata pisau Single sama yang double Nah supaya hasilnya Oke Saya pakai yang double ya Jadi saya pengennya dapat tekstur yang pas ya Dia tidak terlalu lembut Seperti bubur dan tidak terlalu kasar Jadi waktu kita masukin ke air Nanti dia tidak berterbangan Dan tidak pula gede-gede ya Oke ini speknya ya Dan disini kita cek Dia ada temperatur kontrol desain Jadi kalau panas dia akan mati sendiri nih teman-teman Ada safety-nya Bahannya sama Langsung saja ya Kita dari jantung sapi 2 kg Nah ini saya buang lemaknya Ada setengah kilo sendiri kali ya Jadi jantungnya bersih mungkin sekitar 1,5 kg-an Nanti saya tambahkan sedikit Pakai Ini Apa Daging yang giling ya Karena dia ada lemaknya sedikit Untuk mengikat Biar Biar Apa ya Kalau kita tidak pakai Agra atau apa itu Biar agak lengket juga Yuk Kita coba langsung Nah ini caranya Kita tinggal colok dan pencet aja nih teman-teman Nah seperti ini Kita tunggu beberapa saat Sampai terasa halus ya Oke sepertinya cukup Kita cek nih Teksturnya Nah ini sepertinya oke nih Jadi Jadi dia gak Jadi gak apa ya Kalau pakai blender kan jadi cair ya Nah ini Teksturnya oke Tuh Pecahannya udah termasuk lembut Sekarang kita coba untuk yang daging ya Ini yang daging giling Jadi memang dari jantung sapi Tadi saya akan mix pakai Daging giling sedikit ya 100 atau 200 gram itu Supaya dia Ada lemak-lemaknya sedikit Untuk mengikat Biar gak hancur Hasilnya seperti apa kita lihat Kayaknya oke juga nih Kalau buat giling daging Teksturnya Lembut Tapi Tidak Seperti bubur ya Kalau Nah ini Before dan afternya Seperti ini nih Dia lembut Jadi Ikan diskus Size 2 In up itu Kalau makan Potong-potongannya kecil itu Cukuplah ini Jadi gak Gak terlalu lembut Oke teman-teman Ini hasil akhirnya ya Setelah 1 jam Saya Giling dikit-dikit Jadi Jangan langsung Banyak ya Harus ada istirahatnya Karena ini mesin Ya 80 ribuan lah Jadi kalau Kita paksa untuk Hardblock Gak proper Tapi hasilnya sih So far Is oke Sampai disini dulu ya teman-teman Reviewnya Sampai jumpa di Kesempatan berikutnya Salam Diva Discus Sampai jumpa di